mau flag, mau tattoo, itu banyak macamnya dan kamu mau terambil laser di natasnya? pengen tahu soal pakam harganya? baiknya kamu simak deh konten ini video 7 menitan ini akan sangat-sangat bermanfaat buat kamu oke selamat datang kembali di channel saya kali ini saya mau bahas agak spesifik ini soal harga laser flag laser flag itu apapun ya mau toh, neklus otak, itu hori, cafe ole, melasma, maudia tattoo saya mau bahas khusus soal itu mungkin sambil jalan-jalan ya kalau yang bosan mungkin saya bikin video pasti di ruang konsul yuk kita sambil jalan-jalan juz ya sambil menuju ruang laser kita sambil lihat-lihat situasi dan kondisi natasnya ini ruang perawatan kami punya 9 ruangan perawatan ya ini juga ruang perawatan ini ruang tunggu jadi ada dua lantai disini dua lantai atas sama bawah jadi kita menuju lantai bawah ya kapasitas ini cukup banyak ya disini juga untuk tempat parkir nah ini sebelah kisah ya jadi tempat parkir jadi kalian jangan letak parkir disini cukup luas untuk tempat parkirnya dan lobbynya pun juga lumayan luas oke kita sudah sampai di ruang perawatan kita masuk ya oke kita sudah di dalam ruang perawatan deh ini master yang saya masuk kita ikutin ya oke ini sudah muncul ya disini masih tandanya masih please wait kita masih harus menunggu nah ini sudah masuk ke menu kita bisa lihat disini beberapa kasus default yang sudah bisa kita temukan ya disini ada aplom ada e-sport ya ada AV Uli terus ada berakam toning disini disini juga ada lentiku top disini otak itu ya ada karatosis boroi disini ada untuk kasus-kasus untuk laser pill maksud saya soft pill ini genesis laser pill ya mungkin ada kasus-kasus tattoo nah yang ingin saya jelaskan disini kasus-kasus untuk pigment untuk flag maksud saya itu pasti satu pasien dengan yang lain pasti berlainan nah untuk itulah Natasa memberi kebijakan memberi harganya pemberian harganya itu adalah start at atau mulai dari satu juta oke jadi buat kalian-kalian yang pengen ke Natasa ya karena kasus-kasus pigment entah itu tattoo entah itu melasma cafe uli ya apapun itu pigment lah toh ya itu harganya adalah start atnya satu juta dan ini bergantung pada banyak hal luasnya klinisnya susahnya lokasinya ya penyulit-penyulit lain juga kita harus melihat gitu kalau kalian tanya ke saya berapa dong harganya gini-gini saya tidak bisa jawab kalian mau mengerjakan kemana silahkan datang ke dokter di cabang tersebut di cabang Natasa tersebut nah kalian konsultasi dan kalian bisa mendapatkan harga disana kenapa kok demikian nah takut saya ya kita punya kode dietis nih bersama dokter nih nah takut saya kalian konsul ke saya ya ternyata saya kadang konsultasi online itu susahnya apa sih ada hal-hal yang kadang tidak terlihat pada saat konsul online nah saya kasih harga misalkan ternyata terlalu saya gampangin nih saya kasih harga minimum satu juta misalkan gitu ternyata kalian datang dan bawa harga saya ini ke Natasa cabang lain dan ternyata disitu ada penyulitnya wah ini bersama teman sejawat saya jadi gak enak gitu ya nah semisal itu ternyata saya pun miss ya maksud saya saya memberi harga yang ternyata terlalu bawah dalam artinya seperti itu tapi itu kan di cabang saya sendiri jadi saya siap menanggung resiko konsekuensi dari konsultasi online tersebut paham ya susahnya adalah ketika saya kasih harga terlalu rendah dalam artinya begitu kemudian anda bawa harga ini ke Natasa cabang lain ternyata ada penyulitnya dan tidak sesuai dengan pakem harga tersebut saya yang saya yang saya yang jadi gak nyaman gitu loh jadi kita mau kerja kerja yang nyaman aja kalian mau ke Natasa cabang mana ya kalian konsul sama dokter disana kalau kalian mau datang ke Natasa Sudarjo nah silahkan konsul dengan kami dokter-dokter di Natasa Sudarjo oke tadi sudah jalan-jalan ya kita udah jalan-jalan sekilas lah lihat lantai 2 lantai 1 sampai ke luang perawatan udah lihat sendiri laser seperti apa udah saya ulas agak terperinci nih ya kasus-kasus laser intinya intinya ambil intinya apapun kondisi flagnya ya itu harganya adalah start at 1 juta intinya seperti itu ya mungkin itu aja ya untuk konten kali ini jika kalian suka silahkan like silahkan yang belum subscribe bisa subscribe supaya nantinya jika ada informasi-informasi terkait Natasa baik yang medis maupun no medis kalian bisa mendapatkan dengan lebih cepat ya cukup sekian video kali ini see you on the next video ciao sub indo by broth3rmax